Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Bojok Cerita Teman-teman hari ini hari Sabtu, hari libur Saya saat ini berada di kota Burwaperto Di kampung saya di kecamatan Karanglawas Kebetulan perusahaan sedang memperlakukan kebijakan pekerjaan di rumah Sehingga saya dapat memanfaatkan waktu di hari libur ini Untuk mencoba melakukan traveling kecil-kecilan Yang dekat dengan rumah Jadi posisi saya saat ini berada di persimpangan kecamatan Karanglawas Di depan itu ada segitiga Yang menunjukkan ke tempat ini Kemudian di sebelah ujung sana itu adalah jalan menuju rumah saya di kampung Nah kali ini saya akan coba mengunjungi Salah satu tempat wisata yang dulu sangat terkenal disini Yang bernama Watu Sinom ya teman-teman Jadi Watu Sinom itu adalah sebuah tempat di mana disitu ada sebuah batu yang sangat besar Pada zaman saya kecil dulu itu sudah cukup terkenal namanya ya Watu Sinom Kita akan coba menuju ke sana ya teman-teman Lokasinya berada di desa Geneten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas Ikuti kisah perjalanan saya hari ini Kecamatan Kedung Banyumas 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 Oke teman-teman di belakang saya ini sudah ada terlihat SMP Negeri 2 Kedung Banteng ya Jadi disini lokasinya sudah tidak terlalu jauh Kecamatan Kedung Banyumas 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 Ini kita sedang mencoba untuk masuk melewati pinggiran kebun warga yang ditanami tanaman jagung ya ini teman-teman Di sebelahnya ada tembok pembatas Kita masih akan berjalan kaki lurus ke arah depan sana Kecamatan Kedung Banyumas 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 Kedung Banyumas Oke teman-teman kita akan coba lihat kondisi batu yang disebut sebagai Watusinom ini dari dekat ini kalau lihat di bawah Oh sepertinya memang sudah tertanam ini ya jadi batunya itu mungkin setengah yang terlihat dan setengahnya lagi itu ada di bawah tanah ukurannya memang cukup besar ya teman-teman ini kalau rumah mungkin bisa seukuran tipe 21 ya ini batunya seperti ini saya coba memutar keliling warnanya kehitam-hitaman ya teman-teman nah ini ada batu kecil mungkin bongkahan dari batu yang ada di sebelahnya besar ini ukurannya luar biasa hai 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 jadi ini Hai sepertinya belum ada panel penelitian dari kepala ahli ya mengenai asal-usul keberadaan batu yang disebut sebagai Watusinom ini karena memang desa Keniten ini dekat dengan lokasi Gunung Selamet ya saya kurang tahu apakah dulunya memang batu ini berasal dari muntahan eh eh letusan Gunung Selamet entah di tahun berapa Hai tapi yang jelas yang dominan muncul beredar di masyarakat adalah keberadaan batu ini dengan dan kaitannya dengan cerita babat kamandaka yang pada saat itu diceritakan melakukan perjalanan dari pusat kerajaan Pajajaran ya di Sunda sana sampai kemudian tiba di lokasi ini jadi orang lebih sering mengkaitkan keberadaan eh Watusinom ini dengan cerita babat kamandaka di dalam alur cerita babat pasir luhur ya mungkin akan saya coba ceritakan legenda yang beredar dari zaman dulu dan mungkin sampai saat ini juga masih banyak dipercaya oleh masyarakat asal-usul Watusinom kisah ini bermula dari kerajaan Pajajaran dimana pada saat itu dikuasai oleh Prabu Siliwangi yang beristri dua orang dimana istri pertama memiliki dua orang putra yang bernama Raden Banyak Catra dan Raden Banyak Nampar sementara istri kedua berputra dua orang juga yaitu Raden Banyak Blabur dan Retno Pamekas pada suatu ketika Prabu Siliwangi mengundang kedua putranya karena ia merasa bahwa usianya sudah mulai lanjut dan ia harus segera menetapkan calon penggantinya namun sebagai syarat bahwa yang menggantikan Prabu Siliwangi haruslah putra yang sudah beristri dimana putra pertama yang bernama Raden Banyak Catra belum memiliki istri pada saat itu selanjutnya Banyak Catra diminta untuk mencari calon istri namun dia tidak mau dipilihkan oleh siapapun ia ingin calon istrinya mempunyai watak seperti ibunya yang penuh kasih sayang dan berparas cantik selanjutnya Raden Banyak Catra memohon izin untuk mencari calon istri dan akan kembali ke kerajaan setelah ia mendapatkannya maka ketika ia telah mendapatkan izin Banyak Catra pun berangkat dengan membawa bekal secukupnya lalu ia melakukan perjalanan ke arah timur sampai lah ia di suatu padepokan dan bertemu dengan pengguninya yang bernama Ki Ajar Wirangrong atas anjuran Ki Ajar untuk mencapai cita-citanya Raden Banyak Catra harus berjalan ke timur lagi sampai ke Kadipaten Pasir Luhur Banyak Catra pun berkiakinan bahwa apa yang disampaikan oleh Ki Ajar itu mengandung kebenaran dan ia yakin bahwa calon istri yang didampakkan pun akan didapat Agar namanya tidak dikenal oleh orang Maka Raden Banyak Catra pun kemudian berganti nama menjadi Raden Kamandaka Singkat cerita, sampailah Raden Kamandaka di Kadipaten Pasir Luhur kemudian ia mengabdi kepada Patih Raksanata Ketika melihat rupa Raden Kamandaka yang tampan dan gagah Patih Raksanata berkeinginan mengambil Raden Kamandaka sebagai anak-anak angkat Apalagi Raden Kamandaka memiliki budi pekerti yang luhur, sopan, bertanggung jawab, dan kesatria Maka Raden Kamandaka pun diakui sebagai anak angkat Patih Raksanata Pada suatu ketika, Kadipaten Pasir Luhur mengadakan lomba menangkap ikan di kolam yang diikuti oleh banyak orang termasuk Raden Kamandaka Pertandingan itu pun disaksikan oleh Sang Adipati beserta putri kesayangannya yang bernama Dewi Ciptarasa Saat itulah Raden Kamandaka membuat Dewi Ciptarasa tertarik kepadanya Suatu ketika Dewi Ciptarasa pun mengutus abdinya untuk mengundang Raden Kamandaka ke Taman Keputren Dari pertemuan itulah kemudian Dari pertemuan itulah kemudian kedua insan itu saling merasakan kata hati yang sama Suatu ketika saat Dewi Ciptarasa dan Raden Kamandaka sedang bertemu di Taman Keputren Sang Adipati memerintahkan para prajurit untuk mengepung guna menangkap Kamandaka Namun demikian Kamandaka dapat lolos sehingga membuat Adipati marah besar Kemudian cerita ini terus berlanjut Dimana Prabu Siliwangi merasa cemas karena putranya belum juga pulang Lalu diutuslah adik Kamandaka yang bernama Raden Banyak Ampar Untuk mencari dimana kakaknya berada dan segera mengajaknya pulang Dalam menjalankan tugasnya Raden Banyak Ampar pun ikut berganti nama seperti halnya yang dilakukan oleh kakaknya Ia mengubah namanya menjadi Raden Silih Warni Ketika ia berjalan ke arah timur Ia pun juga sampai di Kadipaten Pasir Luhur Dan mengabdi kepada Adipati Pasir Luhur Dimana ia diberi tugas untuk menangkap Kamandaka hidup ataupun mati Padahal Kamandaka itu sendiri pada dasarnya adalah kakak dari Raden Banyak Ampar Atau saudaranya sendiri Maka segeralah Silih Warni bersama prajuritnya mencari Kamandaka Di dalam pencarian itu Silih Warni pun menyamar sebagai penyabung ayam Pada pertemuannya itu Keduanya menyiapkan ayam untuk diadu Dimana ayam Silih Warni diberi patrem atau semacam geris kecil pada sayap Ketika Kamandaka melemparkan ayamnya ke arena adu ayam Segeralah Silih Warni melemparkan ayamnya ke lambung Kamandaka hingga terluka Sehingga terjadilah percekcokan yang dilanjutkan dengan perkelahian antara Silih Warni dan Kamandaka Nah selanjutnya Kamandaka pun kemudian Lolos dan bersembunyi di suatu hutan Sampai kemudian Pengejaran pun dilakukan oleh Raden Silih Warni sendiri tanpa disertai para prajuritnya Nah keberadaan dari Watu Sinom ini Dikatakan di dalam Bebet tersebut Bahwa Raden Kamandaka Sampai di sebuah batu besar Kemudian meloncatlah Kamandaka ke atas batu itu Namun tidak berapa lama disusul Oleh Raden Silih Warni sambil memegang sebuah kris Ia berhenti di dekat batu itu dan Kamandaka menantang Seraya mengatakan Hai Silih Warni, Rad jurit pilihan pasir duhur Naiklah ke atas Ayo lawanlah Raden banyak catra Putra Prabu Siliwangi Pajajaran Begitu mendengar tantangan dan nama tersebut Raden Silih Warni Raden Silih Warni lemas dan menangis Ternyata orang yang dikejar Dan bahkan akan dibunuhnya itu merupakan kakak kandungnya sendiri Maka Raden Silih Warni pun kemudian meminta maaf Dan mengajak Raden Kamandaka untuk pulang ke Bajajaran Nah batu besar di mana Terjadi pertemuan kedua pemuda itu Kemudian disebut sebagai Waktu Sinom Yang artinya Batu Muda Maka untuk mengelabui Adipati pasir duhur Silih Warni pun menyembelih anjing yang dikurung di dalam hutan Di mana hati, usus, dan darahnya dibungkus Lalu diserahkan kepada Sang Adipati Sehingga Sang Adipati pun yakin Bahwa Raden Kamandaka sudah tewas Itulah cerita tentang keberadaan dari Watu Sinom Yang di dalam cerita Turun Temurun Dikaitkan dengan Pengembaraan Raden Kamandaka Yang merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi Saya awalnya mau mencoba untuk naik ke atas ya teman-teman Tapi Memang sepertinya tidak memungkinkan Karena Untuk menuju ke atas perlu pijakan kaki dan Saya lihat agak susah juga ini pijakannya Sehingga saya mengurungkan niat untuk mencoba naik ke atas Oke teman-teman Saya sudah melakukan kunjungan singkat ke Watu Sinom Yang banyak menyimpan cerita atau legenda terkait dengan Raden Kamandaka Semoga bermanfaat dan buat teman-teman yang mau ke sini silahkan Dan tidak ada peraturan apapun untuk para pengunjung masuk Termasuk juga tidak ada biaya-biaya Masuk seperti tiket atau kartis maupun untuk parkir kendaraan atau sepeda yang Anda bawa Jangan lupa untuk selalu ikuti channel saya Subscribe, like, dan share Agar dapat berkembang lebih lanjut lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh